Mampu berangkat umroh, tapi bayar utang nggak bisa, kata wanita di Pasuruan sebelum dibunuh tetangga. Pelaku pembunuhan ibu rumah tangga, Endang Sukowati, 50, warga desa Randupitu, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Selasa, 7 November 2023, berhasil diamankan. Ia adalah Herupurnomo. Pria 47 tahun tersebut merupakan tetangga sekaligus teman kerja suami korban, Sugiono, 48. Sebelumnya, saat Sugiono pulang dari tempat kerjanya sekitar pukul 17.15 WIB, ia menemukan istrinya dalam kondisi terlentang di dalam kamar mandi dan bersimbah darah. Sugiono sempat memeriksa keadaan sang istri dan diketahui korban sudah meninggal dunia dengan sejumlah luka bekas senjata tajam di tubuhnya. Sugiono pun kaget dan langsung mencari pertolongan ke tetangga, ungkap Kapolres Pasuruan, AKBP Bayu Pratama Gubunagi dalam konferensi pers di Resort Pasuruan, Jumat, 10 November 2023. Setelah mendapatkan laporan masyarakat, polisi pun melakukan penyelidikan untuk mencari penyebab dan pelaku pembunuhan Endang. Dari hasil serangkaian penyelidikan, polisi berhasil mengamankan Heru Purnomo di tempat kerjanya, Kamis, 9 November 2023, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selain pelaku, kami juga mengamankan satu buah pisau yang digunakan untuk membunuh korban, satu unit sepeda motor milik pelaku, ponsel dan empat buah perhiasan yang diambil pelaku dari tubuh korban usai melakukan pembunuhan, jelas Bayu. Kemudian diketahui motif pembunuhan itu akibat sakit hati persoalan utang-piutang. Korban sempat melontarkan perkataan yang menyinggung pelaku ketika hendak meminjam uang ke korban. Korban terus-menerus menagi utang ke pelaku senilai 4 juta rupiah dengan kalimat yang menyakiti hati pelaku, tuturnya. Puncaknya, pelaku sempat hendak meminjam uang kembali ke korban, namun korban tidak memberi dan justru mengeluarkan kata-kata yang menyinggung pelaku. Kurang lebihnya korban ngomong kalau istrinya mampu berangkat umroh, tapi bayar utang tidak bisa, terang Bayu. Pelaku pun melakukan pembunuhan dengan cara menusukan pisau ke punggung korban hingga menembus paru-paru. Selain itu, juga ditemukan memar di bagian tangan dan kepala, ujarnya. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 340 dan 338 serta pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan. Ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pungkasnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.